Ferry Irwandi akhirnya menghancurkan kata bizar, sosok Takiya Genji Indonesia Kenapa Takiya Genji? Karena sesuai, beliau bisa solo vs squad Serius, kayak Crow Zero 2 Waktu Genji lawan Hausen Kita langsung ke pembahasan aja Ferry Irwandi Ferry Irwandi selain Youtuber, dia ini bukan orang sembarangan Dulu dia seorang PNS di Kementerian Keuangan Genre konten beliau yakni adalah vlog yang berisi kritik fenomena sosial Termasuk kebijakan pemerintah Dan bahkan fenomena judul Semalam aku nonton Money His Aku tengok lah ini Apa masalah ada Ferry Irwandi disini? Singkat cerita Kemarin Ferry Irwandi ngecall out si kata bizar ini Perihal si kata bizar promosi situs judul Menurut Ferry Irwandi, si kata bizar ini seakan-akan nantangin Jadi terus-terusan live Dan pada akhirnya Ferry Irwandi minta bantuan ke Polri dan Kominfo Untuk nanganin si kata bizar Dan akhirnya Terus juga dapat update yang terakhir Dia sekarang sedang di Kamboja Dan sudah diburu atau dicari oleh pihak yang berwajib Instagram dia kena tutup sama Kominfo Dan inilah resikonya Sebenarnya begini Judul itu memang punya dampak negatif apalagi terhadap negara ini Terutama inflasi Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum Dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu Belum lagi dampak finansial pada individu dan keluarga Penurunan produktivitas, pengurangan pendapatan lokal, biaya sosial, dan kesehatan Serta kriminalitas adalah beberapa masalah utama yang perlu diperhatikan Banyak orang rela melakukan hal negatif karena judul ini bro Dan dalam perspektif agama Islam Main ginian itu dilarang Dalilnya di surah Al-Ma'idah ayat 90-91 Ini firman Allah langsung Dan dijelaskan pula pada hadis riwayat Bukhari Muslim Itu dilarang juga disitu Kesimpulannya Pada akhirnya disini Ferry Irwandi menanggap Ngomong-ngomong Aku ngerasa gak setuju aja Kalau ada orang yang bilang Orang Indonesia itu mabuk agama Menurutku Orang Indonesia itu gak mabuk agama Kalau mabuk agama mustahil hampir tiap hari ada berita korupsi Kalau mabuk agama mustahil banyak orang yang main judul Kata mabuk agama itu lebih tepat untuk orang yang benar-benar 1000% menerapkan agama Alias terlalu sangat puritan Masalahnya jika dilihat dari data ini Ini bukan bukti kalau kita itu mabuk agama Tapi justru ini adalah bukti kalau kita tidak taat pada ajaran agama Gimana menurutmu? Mari kita diskusi Sekian video edukasi ini Semoga bermanfaat dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya